Saat ini, tim peneliti Unair tengah menyusun laporan dan mengajukan izin ke badan POM agar bisa melakukan uji klinik kepada manusia. Setelah laporan diberikan, nantinya badan POM yang akan mengevaluasi apakah nanti bisa mendapatkan izin melakukan uji klinik pada manusia atau tidak. Meski belum mendapatkan izin, Universitas Air Langga... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat MOC, ketemu dan berjumpa lagi di channel yang kita dukung, di mana lagi kalau bukan di Mas Oji Channel. Terima kasih kebersamaan teman-teman, tetap stay di channel yang kita kembangkan ini. Hari ini, saya ingin berbagi kembali informasi sharing kepada teman-teman terkait dengan vaksin merah putih. Perkembangan vaksin merah putih yang terkini adalah bahwa vaksin tersebut yang dikembangkan dengan platform Universitas Air Langga atau Unair Surabaya sudah selesai dalam tahap uji klinik 1 dan 2. Sekarang dalam proses membuat sebuah laporan kepada badan POM dan nanti pengajuan izin untuk uji klinik tahap ketiga kepada manusia. Kemungkinan akhir bulan ini. Nah, bagaimana informasi selengkapnya? Ayo, bareng-bareng kita simak informasi yang berikut ini. Sahabat MOC, uji praklinik tahap 1 dan 2 vaksin merah putih platform Universitas Air Langga, Unair Surabaya telah tuntas hasilnya vaksin berbasis inactivated virus tersebut sangat baik dengan efekasi lebih dari 90%. Kini, tim peneliti tengah menuntaskan laporan hasil uji praklinik untuk dikirim ke badan pengawas obat dan makanan, badan POM. Hasil dari uji praklinik tahap kedua menunjukkan hasil yang baik. Bahkan, Unair mengklaim efekasi vaksin merah putih di atas 90% dan mampu melawan mutasi varian Delta. Saat ini, tim peneliti Unair tengah menyusun laporan dan mengajukan izin ke badan POM agar bisa melakukan uji klinik kepada manusia. Setelah laporan diberikan, nantinya badan POM yang akan mengevaluasi apakah nanti bisa mendapatkan izin melakukan uji klinik pada manusia atau tidak. Meski belum mendapatkan izin, Universitas Air Langga menargetkan uji klinik pada manusia dapat dilakukan pada akhir Oktober 2021. Jika berjalan lancar, maka produksi massal vaksin merah putih akan bisa dilakukan pada bulan Maret 2022. Pengembangan vaksin ini yang direncanakan akan menjadi bagian dari program imunisasi massal atau ditawarkan sebagai booster. Sekaligus, menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk membangun kapasitas produksi vaksin secara mandiri. Vaksin merah putih disponsori oleh Badan Desain dan Inovasi Nasional dan dikembangkan oleh 7 lembaga ilmu pengetahuan di Indonesia yang mencoba berbagai platform. Ini berbeda dengan vaksin Nusantara yang digagas ex-menteri kesehatan Terawan Agus Putranto. Dikepanggan sejak pertengahan tahun lalu, vaksin merah putih menggunakan isolat virus corona yang beredar di Indonesia. Saat ini, pemerintah terus melakukan upaya pencegahan COVID-19 dengan melakukan vaksinasi kepada masyarakat. Sudah 10 jenis vaksin yang didatangkan ke Indonesia dari luar negeri. Total jumlah vaksin yang sudah tiba di tanah air dalam bentuk bahan baku maupun bentuk jadi adalah 278.281.780 dosis, kata juri bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmiji. Ya, itu tadi teman-teman semuanya informasi yang sudah kita simpang bersama terkait dengan vaksin merah putih. Vaksin merah putih yang dikembangkan bersama dengan Unair ternyata sudah mengalami sedikit kemajuan, yaitu uji klinis ke-1 dan 2 sudah tuntas, alias sudah selesai. Dan sekarang sedang menyiapkan untuk laporan kebadan POM, sekaligus ada izin untuk pelaksanaan uji klinis tahap ketiga yang diujikan kepada manusia. Jadi kemarin diujikan kepada binatang atau primata makaka, sudah selesai. Dan hasilnya, Kawanan tadi disampaikan ada hasil efikasi 90%. Nah, ini membahagiakan ya, mengembirakan buat kita semuanya. Mudah-mudahan bisa menjadi salah satu solusi untuk vaksin booster, vaksin penguat nanti di tahun depan. kemungkinan ditargetkan tahun depan, yaitu sekitar bulan Maret, sudah bisa digunakan untuk vaksinasi di Indonesia. Demikian teman-teman semuanya, harapan kita yang terbaik untuk vaksin merah putih, vaksin kebanggaan Indonesia. Saya undur diri, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!